ETERNAL SECRED KING SEASON 163 Bab 1621 MENDOMINASI LONG RUN Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah saat dia melambaikan tangannya dalam lintasan misterius. Dia menyalurkan roh esensinya dan memanggil perisai penyuruh. Pada saat yang sama, tripod kotak perunggu yang tingginya lebih dari 10 kaki terbang keluar dari gelabelanya. The Bronze Square Tripod memancarkan aura kuno dan dipenuhi dengan retakan, seolah-olah itu akan hancur menjadi besi tua dengan satu pukulan. Perisai penyuruh saja tidak bisa bertahan melawan kekuatan dewa leluhur Mahayana tahap akhir ini. Tubuh sejati naga Phoenix bersiap untuk bersembunyi di tripod persegi perunggu dengan tubuh sejati teratai hijau. Huff! Saat itu, harum dingin terdengar dari kehampaan. S.V. Segera setelah itu, sebelum pedang emas raksasa itu turun, kehampaan terbelah dan sesosok merah keluar, menghancurkan pedang emas raksasa itu. Sosok itu tinggi dan kuat, mengenakan baju perang berlumuran darah dan melingkar dengan rantai tebal. Wajahnya kasar dan dia memancarkan aura heroik. Dia memancarkan aura kekerasan dan terik dan matanya tampak terbakar dengan dua bola api saat dia memelototi makhluk ras dewa dengan niat membunuh. Long Run, apakah itu kamu? Pemimpin klan dewa memelototi sosok itu dan sedikit mengernyit. Long Run adalah hantu berkepala merah. Itu aku. Hantu berambut merah itu menyeringai. Ras dewa benar-benar tidak tahu malu. Memikirkan bahwa dewa leluhur Mahayana tahap akhir akan mencoba membunuh Tuan Muda Mahayana tahap awal dari ras naga kita. Huff! Pemimpin klan dewa berkata dengan dingin, Tuan Muda Ras Naga apa? Dia manusia. Jika kamu, Long Run, ingin melindungi manusia, kamu akan membahayakan seluruh ras naga. Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Persetan denganmu. Emosi hantu berkepala merah itu berapi api seperti api dan dia berbicara tanpa ragu, mengutuk, Long Mo adalah tabu Dragon Phoenix. Apakah Anda benar-benar buta? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia manusia? Petik 2 Mahluk hidup dari 10 ribu ras tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli dari ras naga ini tidak akan memiliki sedikitpun sikap ahli dan berbicara seperti huligan di pasar. Anda. Ekspresi pemimpin klan dewa menjadi gelap dan dia mencibir, keluarkan pemimpin klan nagamu. Kamu hanyalah naga tak berguna yang dikurung di penangkaran selama 10 ribu tahun. Kamu tidak pantas berbicara denganku. Aku pemimpin klan ras naga. Hantu berkepala merah itu tertawa terbahak-bahak. Hem. Pemimpin klan dewa mengerutkan kening. Saat itu, kekosongan di belakang hantu berkepala merah robek dan sosok kuat berjalan keluar mereka semua adalah tetua ras naga yang berada dalam pengasingan. Bahkan yang paling lemah dari para tetua itu berada di alam Mahayana tahap akhir. Selain itu, ada lebih dari 20 dari mereka, itu dua kali lipat dari makhluk ras dewa. Long Ran adalah pemimpin klan ras naga. Semua keputusannya setara dengan keputusan ras naga. Seorang tetua naga berkata dengan suara yang dalam. Pemimpin klan dewa memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa Long Ran tidak akan dikucilkan setelah dipenjara di dasar lembah pemakaman naga selama 10 ribu tahun. Sebaliknya, ia menjadi pemimpin klan ras naga. Fufu, sungguh lelucon. Dewa leluhur mencibir, sekelompok naga tanpa pemimpin sebenarnya membiarkan naga lumpuh yang dipenjara selama 10 ribu tahun untuk menjadi pemimpin klan. Ras naga sudah ditakdirkan. Hahaha. Hantu berambut merah itu mengangkat kepalanya dalam tawa dan mengangguk berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Ras dewa telah mengatakan bahwa aku adalah naga yang tidak berguna. Hari ini, saya akan memastikan ras dewa tidak akan kembali. Membunuh. Hantu berkepala merah berteriak dengan aura pembunuh dan melolong, langsung berubah menjadi bentuk naga. Tubuh naga yang panjangnya beberapa ribu kaki merobek udara. Sisik naga di tubuhnya berjajar rapat dan bersinar dengan kilatan dingin. Tubuhnya terbakar dengan api dan cakar serta giginya tajam saat dia menyerang dewa leluhur yang berbicara sebelumnya. Mengaung. Mengaung. Di belakang hantu berkepala merah, 20 naga leluhur yang aneh kembali ke bentuk naga mereka juga. Seketika, 20 naga dewa raksasa berputar di atas istana enigma. Tubuh raksasa mereka melingkar dan hampir menutupi langit saat kekuatan mereka bergemuruh dan mengejutkan 10 ribu ras. Wajah pemimpin klan dewa berubah drastis. Dia tidak menyangka long run akan menyerang dan ingin membunuh mereka semua hanya setelah beberapa patah kata. Ini bukan spar biasa. Ras naga bahkan telah kembali ke bentuk aslinya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut juga ketika mereka melihat itu. Patriark Wutian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin klan naga yang tampaknya gila ini akan lebih agresif dan mendominasi daripada Desolate Martial. Setelah hanya beberapa kata, dia ingin membunuh lebih dari 10 dewa leluhur di ujung sana. Long run, kamu gila. Pemimpin klan dewa berteriak. Ledakan. Pemimpin klan dewa memegang perisai emas raksasa dan memblokir ekor naga hantu berambut merah itu. Tubuhnya bergidik dan dia terhuyung mundur tiga langkah dengan ekspresi yang berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh hantu berambut merah itu jauh di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, hantu berambut merah itu hanya berada di alam Mahayana tahap akhir. Dalam pertempuran Malapetaka, hantu berkepala merah itu terluka parah dan dipenjara selama 10 ribu tahun. Dia berpikir bahwa tidak mungkin hantu berkepala merah akan dipenjara di dasar lembah pemakaman naga selama 10 ribu tahun jika kekuatan tempur yang terakhir masih ada. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah 10 ribu tahun, hantu berambut merah akan kembali dan maju ke alam Mahayana yang sempurna. Kekuatan tempur yang terakhir telah meningkat secara eksponensial sehingga bahkan dia tidak bisa bertahan melawannya. Melambaikan ekornya, hantu berkepala merah mendorong pemimpin klan dewa menjauh dan membuka mulut naga raksasanya, memuntahkan api yang menghanguskan. Hujan api turun dan banyak dewa leluhur menghindar dengan sekuat tenaga. Namun, hujan api sangat lebat dan dewa leluhur itu tidak bisa mengelak sepenuhnya. Lubang berdarah dibakar dari salah satu dari mereka yang ternoda oleh hujan api. Ah, ah, ah. 13 dewa leluhur mengeluarkan tangisan tragis. Hantu berkepala merah menukik ke bawah dan turun di hadapan dewa leluhur yang mengejeknya sebelumnya. Pedang Kemalangan Dewa leluhur tidak berani ragu dan memadatkan pedang raksasa dengan kedua tangan. Dikelilingi oleh kegelapan, itu sangat mirip dengan apa yang Susimol lihat di reruntuhan Kunlun. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari ras dewa. Pecah Hantu berkepala merah itu berteriak dan menjulurkan cakar naganya yang mengancam, meraih pedang kemalangan dan menghancurkannya. Api menyala terang dan membakar kekuatan kegelapan. Hantu berkepala merah itu menjulurkan kepala naganya dan melahap dewa leluhur dalam satu suap. Off. Mulut naga itu tertutup. Darah emas berceceran dari celah di antara gigi hantu berambut merah dengan cara yang memejutkan. Setiap tetes darah memiliki aura yang sangat menakutkan yang turun ke atas kehampaan dan bahkan menyebabkannya bergetar. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mundur dengan tergesa-gesa, takut mereka akan ternoda oleh darah emas. Itu adalah darah dewa leluhur Mahayana tahap akhir. Tetesan tunggal itu bahkan bisa sangat melukai sosok perkasa tubuh bersama. Roh esensi dewa leluhur dimakan oleh hantu berambut merah. Bahkan jika darah segar mengalir keluar, dia tidak bisa menggunakan blutribert dan mati di tempat. Long run, beraninya kamu membunuh dewa leluhurku. Pemimpin klan dewa berkata dengan tegas, apakah anda menyatakan perang melawan ras dewa? Apakah ras naga ingin menanggung murka dewa dan lima ras primordial lainnya? Petik 2. Marah ibumu. Long run mengutuk, kamu masih mencoba menakutiku. Aku akan membantaimu hari ini. Bab 1622 Pengumpulan Musuh Kuat Di Istana Enigma, kekuatan suci menyebar dan dunia bergetar. Di atas cakrawala, naga surgawi melingkar dan bertarung melawan dewa leluhur yang bersinar dengan cahaya surgawi, mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Darah emas berceceran terus-menerus. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut ketika mereka melihat semuanya. Ras naga tidak menguji air sama sekali dan ingin membunuh ras dewa seolah-olah mereka memiliki permusuhan yang mendalam. Jumlah dewa leluhur awalnya kecil. Adapun pemimpin klan dewa, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh hantu berambut merah sama sekali. Dengan itu, lebih dari 10 dewa leluhur dihancurkan oleh naga hampir sepenuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah dewa leluhur Mahayana tahap akhir dengan kekuatan tempur yang kuat dan vitalitas yang luar biasa, mereka akan lama tenggelam dalam kekuatan membunuh naga. Ada total 14 dewa leluhur dengan pemimpin klan dewa disertakan. Meski begitu, 5 dari mereka sudah mati dalam waktu kurang dari setengah jam. Itu bukan makhluk ras dewa biasa, mereka adalah dewa leluhur. Selanjutnya, mereka adalah dewa leluhur tingkat atas. Tapi sekarang, mereka dikelilingi oleh naga begitu saja. Mata pemimpin klan dewa melebar dan diam raung, Wu Feng, cahaya emas, gagak gelap. Kenapa kalian tidak keluar? Berapa lama kalian akan menunggu? Petik 2 Saat suara itu terdengar, Cakrawala mulai bergetar. Bersin, bersin. Suara menggelegar bergema, seolah-olah seluruh langit telah dicabik-cabik oleh makhluk hidup kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang pertama tiba adalah lebih dari 20 pembudidaya dalam jubah hijau gelap. Pemimpin mereka memiliki wajah kurus kering, rambut tipis dan mata hijau gelap yang bersinar samar saat dia memegang tongkat tulang putih. Wu Feng, Mahayana yang sempurna dan pemimpin klan ras penyihir. 20 penyihir aneh di belakangnya juga berada di alam Mahayana tahap akhir atau menengah. Di sisi lain, bola api emas yang menyala turun dan melayang di udara seperti lebih dari 10 matahari yang menyala-nyala, menerangi Istana Enigma. Suhu seluruh heaven expanding mountain rank naik tiba-tiba. Banyak pohon mulai terbakar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan berubah menjadi abu pada saat itu. Yang terlemah di antara makhluk hidup dari 10 ribu ras di Istana Enigma adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan kemudian, mereka semua basah kuyuk saat ini. Matahari yang terik melayang di langit seolah-olah itu adalah kiamat. Perlahan-lahan, matahari yang terik meluas perlahan dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, mereka lebih dari 10 gagak emas berkaki tiga yang mengambil bentuk manusia sekali lagi. Saat itulah suhu Istana Enigma berangsur-angsur kembali normal. Pemimpin mereka adalah Golden Glow, pemimpin klan Mahayana yang sempurna dari ras Golden Crow. Setelah balapan Golden Crow, banyak cahaya gelap tiba-tiba turun dari langit. Mereka padat dan melesat di udara, berteriak terus-menerus, ada lebih dari 50 dari mereka. Perlombaan Raksasa telah tiba. Pemimpin klan Ras Raksasa, gagak gelap Mahayana Raksasa yang disempurnakan. Di antara Raksasa, ada Mahayana tahap awal, pertengahan dan akhir. Di sisi lain, tanaman merambat darah tebal berkelok-kelok menjadi jebakan yang tidak bisa ditembus di udara. Seluruh Istana Enigma berlumuran darah dan setiap Blutfin meneteskan darah lengket. Bau darah menyebar dan membuat mual. Perlombaan Blutfin telah turun. Ada lebih dari 20 leluhur anggur darah yang berubah. Akhirnya, lebih dari 10 leluhur Ras Mata Surgawi tiba dan Mata Surgawi di Glabela mereka sepertinya akan terbuka, melepaskan kekuatan yang menggetarkan. Pada saat itu, para pemimpin klan dan banyak leluhur dari enam Ras Primordial, Ras Dewa, Penyihir, Gagak Emas, Raksasa, Anggur Darah, dan Mata Surgawi tiba. Patriark Wutian dan yang lainnya disegarkan. Sejak tubuh sejati naga Phoenix turun, mereka telah ditekan oleh tubuh sejati naga Phoenix sepanjang waktu. Mereka semua ketakutan dan tidak berani bertindak gegabuh. Baru sekarang mereka benar-benar menghela nafas lega. Meskipun Desolate Martial adalah tabu Dragon Phoenix, dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level ini. Jika Ras Naga ingin bertarung melawan enam Ras Primordial, mereka mencari kematian. Lari panjang! Pemimpin klan penyihir berkata dengan dingin, berhenti. Fuh-fu! Pemimpin klan Raksasa tertawa aneh. Long Run, emosimu tidak berubah meskipun dikurung selama 10.000 tahun. Ekspresi pemimpin klan Golden Crow dingin saat dia berkata perlahan, Long Run, jangan paksa kami untuk bergabung dan membunuhmu dan naga-naga ini. Jika hanya Ras Naga melawan Ras Dewa, Ras Naga akan memiliki keunggulan mutlak. Tapi sekarang, selain Ras Dewa, situasinya langsung berbalik dengan kedatangan para pemimpin klan dan leluhur Mahayana tahap akhir dari lima Ras Primordial lainnya. Semua pemimpin klan dari Ras Primordial berada di alam Mahayana yang disempurnakan dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Terlepas dari pemimpin klan, bahkan para leluhur dari Ras Primordial di belakang mereka berjumlah lebih dari seratus. Dengan ekspresi muram, hantu berkepala merah itu melambaikan tangannya dan mundur. Hantu berkepala merah itu mendominasi dan tampak sembrono, tetapi dia sangat sadar dan tenang. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus melawan Ras Dewa secara sembrono, dia hanya akan menarik masalah dan semua naga akan mati di sini. Pada sinyal hantu berkepala merah, naga secara bertahap mundur. Meski begitu, hantu berkepala merah itu melindungi lotus hijau penciptaan dan tubuh sejati naga Phoenix di belakangnya. Setiap orang. Ekspresi pemimpin klan dewa itu dingin saat dia berkata dengan dingin, ikuti aku dan bunuh kelompok naga ini. Bak ini sudah gila, mereka jelas ingin menjadi musuh dengan enam Ras Primordial kita. Fufu. Hantu berkepala merah itu terkekeh. Anda salah. Saya hanya ingin membunuh Ras Dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan Ras Primordial lainnya. Petik 2. Anda salah. Pemimpin klan penyihir berkata, enam Ras Primordial kami telah bergabung dan berada di pihak yang sama. Jika Anda ingin berurusan dengan Ras Dewa, Anda akan melawan enam Ras Primordial kami. Petik 2. Wu Feng, Golden Glow, saya menyarankan kalian untuk berhati-hati. Hantu berkepala merah itu mencibir, kalian mungkin akan berakhir dengan kerugian besar jika kalian bergabung dengan Ras Dewa. Apa maksudmu? Pemimpin klan Golden Crow sedikit mengernyit. Pemimpin klan Mata Surgawi menambahkan, Long Run, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak perlu dirahasiakan. Long Run terkekeh dan tetap diam. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya, lebih tepatnya, itu tidak berguna bahkan jika dia melakukannya dan tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tahu lebih sedikit daripada tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati terate hijau adalah satu-satunya yang bisa menjelaskan ini. Tapi sekarang, tubuh sejati terate hijau masih berada di platform terate penciptaan yang menjalani pemahaman akhir dan tidak bisa bangun. Pemimpin klan Mata Surgawi dan yang lainnya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Long Run sebelumnya. Namun, tatapan pemimpin klan Dewa berkedip saat dia samar-samar merasakan sesuatu. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Pemimpin klan Dewa berkata dengan suara yang dalam, tabu naga Phoenix ini adalah salah satu tubuh sejati desolate marsial. Sekarang kedua tubuh aslinya ada di depan kita, ayo bunuh mereka dulu. Baiklah. Pemimpin klan Blutfin berkata dengan sinis, desolate marsial membunuh dua tuan muda dan anggota klan kita yang tak terhitung jumlahnya. Kami akan membuatnya membayar dengan nyawanya hari ini. Aku akan secara pribadi menyedot garis keturunannya tanpa setetes pun yang tersisa. Ini buruk. Di antara raskun, Yin Lan tiba-tiba berkata kepada Charefri, ras primordial ini ingin menyentuh tuanmu. Namun, naga-naga ini saja tidak akan bisa bertahan melawan mereka sama sekali. Kakak, cepat dan beritahu pemimpin klan. Suruh dia muncul dan membantu. Charefri mendesak dengan ekspresi cemas. Yin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, situasinya saat ini tidak diketahui dan raskun tidak memiliki alasan yang cukup untuk berdiri di sisi ras naga dan bertarung melawan enam ras primordial. Lebih jauh lagi, bahkan jika pemimpin klan datang dengan para leluhur dan bergabung dengan ras naga, mereka tidak akan mampu bertahan melawan serangan enam ras primordial. Bab 1623 Saudara Long Run, kata pemimpin klan Golden Crow dengan dingin, beri jalan. Kami telah mengambil langkah mundur dan kami belum membunuh tabu Dragon Phoenix. Kami hanya ingin membunuh Marsial Desolate Manusia. Pemimpin klan penyihir berkata dengan dingin juga, Long Run, enam ras primordial kami bergabung dan melepaskan lencana pembunuh. Kita harus membunuh Desolate Marsial hari ini. Jika kamu masih ingin melindungi manusia ini, jangan salahkan kami karena tidak memperhitungkan hubungan masa lalu kami. Sebagai naga, kamu tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh dari enam ras primordial kita. Hantu berkepala merah memiliki ekspresi muram. Dia tahu betul bahwa pemimpin klan penyihir tidak salah. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi ras naga. Ada cukup alasan bagi ras naga untuk melindungi tubuh sejati naga Phoenix. Namun, tidak ada alasan bagi mereka untuk melindungi tubuh sejati terate hijau. Itu juga alasan mengapa raskun dan barbarian tidak mengungkapkan apapun. Jika enam ras primordial ingin bergabung untuk menghadapi tabu Dragon Phoenix, raskun pasti akan berdiri dengan ras naga jangan sampai carefree menjadi sasaran di masa depan. Tapi sekarang, enam ras primordial ingin menghancurkan tubuh sejati terate hijau. Raskun dan barbarian tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka melawan enam ras primordial hanya untuk satu manusia. Setiap orang. Hantu berkepala merah memandang Wu Feng, Golden Glow dan para pemimpin klan lainnya dari lima ras primordial sebelum tertawa. Mengapa kamu terburu-buru jika kamu ingin membunuh Desolate Martial? Dia ada di sini dan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Mengapa kita tidak menunggu dia bangun sebelum menyerang? Huff! Pemimpin klan dewa mencibir, Long Run, kamu hanya mencoba mengulur waktu. Bahkan jika aku mengulur waktu, apa yang kamu takutkan? Hantu berkepala merah malah bertanya. Pemimpin klan dewa memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, ras dewa tidak perlu takut. Namun, siapapun yang ingin dibunuh oleh ras dewa pasti akan mati. Petik 2. Potong omong kosong. Beri jalan. Pemimpin klan mata surgawi berteriak dan mata surgawi digelabelanya tampak seperti akan membuka sinar cahaya keluar darinya. Dia berkata dengan dingin, Long Run, enam ras primordial kami telah memberimu wajah dengan tidak mencoba membunuh tabu Dragon Phoenix. Jika kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena bergabung untuk menghancurkan ras nagamu juga. Hantu berkepala merah tidak bisa membiarkan enam ras primordial membunuh tubuh sejati terate hijau. Itu karena hanya tubuh sejati terate hijau yang tahu kebenaran perang primordial. Men Feng, apakah kamu tidak keluar? Tiba-tiba, hantu berambut merah itu berteriak. Mendesah. Kekosongan retak dan desahan dalam terdengar dari dalam. Sosok besar yang tingginya lebih dari 30 kaki berjalan keluar. Dengan penampilan kasar dan tatapan bermartabat, dia tiba di istana enigma seperti gunung raksasa. Pemimpin klan barbar Mahayana yang sempurna, Men Feng. Setelah Men Feng keluar, robekan di kehampaan di belakangnya menutup secara bertahap, tetapi banyak ahli dapat merasakan bahwa masih banyak ahli di kedalaman kehampaan. Namun, tidak satupun dari para ahli itu yang mengikuti Men Feng keluar. Mengapa? Apakah ras barbar ingin terlibat dalam hal ini juga? Pemimpin klan dewa mengalihkan pandangannya ke arah Men Feng dan bertanya perlahan, jangan lupa, aku belum menyelesaikan masalah dengan ras barbar karena fakta bahwa Tuan Muda Ras Dewa mati dalam ras barbarmu. Men Feng terdiam dan hanya berdiri bahu-membahu dengan hantu berambut merah itu. Kenapa kamu sendiri? Hantu berkepala merah itu melebarkan matanya. Di mana para leluhur ras barbar? Apakah mereka semua mati? Petik 2 Dengan ekspresi malu, Men Feng terkekepahit dan mengirim transmisi suara, para tetua dari ras barbar mendiskusikannya dan tidak ingin memiliki konflik dengan enam ras primordial karena satu manusia. Tentu saja, jika apa yang kamu katakan benar tentang perang primordial, ras barbar pasti akan berdiri di sisi ras naga dan menghancurkan ras dewa. Itu pasti benar. Hantu berkepala merah itu menunjuk ke tubuh sejati teratai hijau. Dia melihatnya dengan matanya sendiri dan punya bukti. Kebenaran akan terungkap begitu dia bangun. Men Feng terdiam dan ragu-ragu. Hantu berkepala merah itu mencibir dan mengangkat alisnya. Mengapa? Apakah ras barbar curiga? Saya. Bukannya kami mencurigamu, itu lebih seperti kami tidak percaya desolate marsial. Men Feng berkata, dia hanya manusia. Lebih jauh lagi, apa yang disebut kebenaran yang dia ungkapkan terlalu mengejutkan. Ras barbar tidak punya pilihan selain berhati-hati. Petik 2. Long run, para foge tua itu khawatir karena suatu alasan. Setelah merenung sejenak, Men Feng mengirim transmisi suara lain, jika desolate marsial mengarang sendiri apa yang disebut kebenaran, mungkin motifnya adalah untuk menabur perselisihan antara kita dan enam ras primordial untuk menyelesaikan krisis umat manusia ini. Titik petik 2. Ketika dia mendengar itu, hantu berkepala merah itu terdiam juga. Dia bisa memahami kekhawatiran ras barbar. Ras kun harus memiliki reservasi yang sama. Tidak peduli kebenaran perang primordial, sembilan ras primordial menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan tabu. Dengan demikian, kekayaan mereka habis dan mereka ditekan oleh umat manusia begitu lama. Ras barbarian dan kun tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kedua ras pasti tidak ingin meninggalkan nasib mereka di tangan satu manusia. Hantu berkepala merah menyaksikan Suzimo tumbuh sedikit demi sedikit. Keduanya memiliki hubungan yang dalam dan dia memahami karakter Suzimo. Jika bukan karena itu, dia juga akan curiga. Dia juga tidak akan mempercayakan nasib ras naga kepada manusia. Pada pemikiran itu, hantu berkepala merah itu mengerti secara internal. Namun, dia menolak untuk membiarkan Men Feng muncul ke permukaan dan mengejek, kamu benar-benar pemimpin klan yang tidak berharga, kamu bahkan tidak memiliki satu pun antek denganmu. Aku bukan lagi pemimpin klan barbarian. Men Feng tersenyum. Hem. Hantu berkepala merah itu mengerutkan kening. Saat itu, kidarah pemimpin klan anggur darah menyebar saat dia bertanya dengan membunuh, Men Feng, apakah ras barbar akan memutuskan hubungan dengan enam ras primordial kita karena satu manusia juga. Saya bukan lagi pemimpin klan barbarian. Tindakan saya di masa depan tidak ada hubungannya dengan ras barbar. Men Feng menyatakan, pertempuran hari ini adalah keputusan pribadi saya. Ketika dia mendengar itu, hantu berkepala merah itu bergidik dan menatap Men Feng dengan tak percaya. Dia merasakan darahnya terpompa dan matanya memerah. Ras barbar tidak mau mempercayainya atau muncul. Namun, Men Feng tetap berdiri. Men Feng menyerahkan identitas dan statusnya. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini, dia masih bergegas tanpa ragu-ragu untuk bertarung bersama Long Ran. Pertempuran hari ini adalah keputusan pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan ras barbar. Meskipun kalimat itu tampak sederhana, itu terdengar agung bagi hantu berambut merah. Apa yang kamu lihat, Men Feng menyeringai. Kami bersaudara, bahkan jika dunia tidak mempercayaimu, aku pasti akan percaya. Anda. Baiklah. Jantung Long Ran berdetak kencang saat dia menganggup dan berteriak, Saudaraku. Keributan pecah di kerumunan. Yin Lan menghela nafas dengan ekspresi yang bertentangan. Beberapa ahli dari ras primordial tahu bahwa Men Feng dan Long Ran memiliki hubungan yang dalam. Namun, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa mereka berdua akan begitu dekat sehingga mereka bisa meninggalkan hidup mereka dan mengabaikan segalanya hanya untuk disebut saudara satu sama lain. Di dunia kultivasi yang kejam dan tanpa ampun, hubungan seperti itu tampak sangat istimewa dan berharga. Tubuh sejati naga phoenix, monyet, harimau roh, king-king, roh malam, rubah kecil, singa emas, dan saudara kandung lainnya juga saling bertukar pandang. Ketujuh bersaudara itu tersenyum satu sama lain dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu sama di antara mereka. Bab 1624 Keputusasaan. Fufu. Pemimpin klan dewa mencibir, kalian berdua dan lebih dari 30 naga leluhur saja berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aliansi enam ras primordial kami. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan tidak ada cara untuk mengubah situasi meskipun Men Feng bergegas. Long Ran, Men Feng. Tiba-tiba, pemimpin klan penyihir terkekeh. Kalian berdua benar-benar menarik. Desolate Martial jelas merupakan teladan umat manusia. Namun, kalian berdua adalah orang yang melindungi hidupnya, bukan para leluhur ras manusia. Mengapa harus melalui masalah? Haha. Pemimpin klan raksasa menyeringai. Para patriark ras manusia semuanya pengecut seperti tikus. Mereka sangat takut sehingga mereka bersembunyi di medan perang kuno dan tidak berani keluar sama sekali. Patriark ras manusia tidak lain adalah makanan bagi kita. Pemimpin klan Blutfin juga tertawa. Makanan ini hanya berhasil memanfaatkan situasi selama perang kuno. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi penguasa daratan Tianhuang? Long run, naga leluhur ini semuanya adalah ahli tingkat atas dari ras naga. Wu Tian berkata dengan senyum palsu, mengapa kamu harus mengirim naga leluhur ini di belakangmu ke kematian mereka demi manusia? Alih-alih melindungi monster yang menjelma dari ras mereka, para leluhur manusia ini ingin kalian para naga mati. Sungguh lelucon. Kata-kata Wu Tian lebih menakutkan daripada kekuatan suci manapun. Meskipun naga bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi tabu naga Phoenix, mereka tidak begitu bertekad untuk melindungi tubuh sejati terate hijau. Ketika dia mengatakan itu, 30 naga leluhur di belakang long run mengungkapkan ekspresi aneh saat mereka bertukar pandang, seolah-olah mereka mengirim transmisi suara. Pemimpin klan, tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan hidup kita untuk klon manusia desolate marsial, kan? Betul sekali, klon manusia desolate marsial harus dilindungi oleh para leluhur ras manusia. Beberapa naga leluhur mulai menggerutu juga. Ekspresi long run sangat mengerikan. Patriark Wu Hua menarik nafas dalam-dalam dan berdiri, menangkupkan tinjunya. Semuanya, pertemuan 10 ribu perlombaan diadakan di Istana Enigma kali ini. Tidak bisakah kita duduk dan mendiskusikannya sekarang setelah kalian semua ahli telah tiba? Petik 2. Api perang berkobar di darat Antian Huang dan darah mengalir seperti sungai. Istana Enigma juga tidak ingin melihat adegan tragis era kuno terulang kembali. Sebelum Patriark Wu Hua bisa menyelesaikannya, cahaya gelap melesat di udara. Hati-hati. Tubuh sejati naga Phoenix berseru dengan lembut. Off. Tiba-tiba, sinar darah meledak dari kerumunan. Sebuah kepala raksasa terbang ke udara. Dari penampilannya, itu adalah Patriark Wu Hua dari Istana Enigma. Sebelumnya, Patriark Wu Hua masih berbicara. Namun, dalam sekejap mata, kepalanya terpenggal. Itu terlalu cepat. Pemimpin klan raksasa telah menyerang. Kekuatan tempur Mahayana raksasa yang disempurnakan setara dengan memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan kaisar biasa dari umat manusia akan mati di sini. Apalagi Patriark Mahayana tahap awal Wu Hua. Dia benar-benar tidak berdaya. Tubuh sejati naga Phoenix hanya berhasil merasakan bahaya dengan persepsi rohnya yang menakutkan. Namun, Patriark Wu Hua tidak berhasil bereaksi sepanjang waktu. Off. Sebuah anggur darah raksasa merobek udara dan menusuk kepala Patriark Wu Hua, memerciki darah di mana-mana. Sebelum roh esensi Patriark Wu Hua bisa melarikan diri, itu dibunuh oleh pemimpin klan anggur darah. Mayat Patriark Wu Hua jatuh dengan bunyi gedebuk. Kerumunan itu gempar. Baru sekarang makhluk hidup dari sepuluh ribu ras bereaksi. Pemimpin klan raksasa tertawa mengancam. Bagaimana umat manusia bisa menegosiasikan perdamaian dengan enam ras primordial kita? Kalian hanyalah sekelompok semut. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2. Fufu. Pemimpin klan Blutfin juga tertawa. Kaisar umat manusia adalah sekelompok tikus yang bersembunyi di medan perang kuno dan tidak berani keluar. Apakah Anda masih berharap untuk bernegosiasi dengan enam ras primordial kami? Petik 2. Berani. Kaisar tidak boleh dipermalukan. Para leluhur istana enigma mau tak mau berteriak. Banyak pembudidaya juga sangat marah. Tidak peduli apa, Kaisar umat manusia memiliki status yang sangat mulia di dunia kultivasi dan tidak boleh dipermalukan. Tapi sekarang, martabat Kaisar diinjak-injak tanpa ampun oleh enam ras primordial. Huff. Pemimpin klan mata surgawi membuka mata surgawinya dan seberkas cahaya meledak, menusuk seorang patriark manusia secara instan. Tubuh patriark manusia meledak menjadi kabut darah. Dia mati di tempat dengan roh esensinya hancur. Pemimpin klan penyihir juga mengucapkan mantra secara diam-diam. Tatapan patriark manusia tiba-tiba membeku dan ekspresinya menegang. Kekuatan hidup di tubuhnya menurun saat dia pingsan dengan kaku. Meskipun tidak ada luka di tubuh patriark manusia, roh esensinya sudah mati. Gumpalan kabut hijau melayang keluar dari atas kepalanya menuju pemimpin klan penyihir. Pemimpin klan penyihir membuka mulutnya sedikit dan menelan kabut. Dia menggigit bibirnya dan menghela nafas. Benar-benar terlalu lemah. Mungkin akan menarik jika aku melahap roh esensi seorang kaisar manusia. Sama seperti itu, tiga leluhur manusia mati berturut-turut. Leluhur Mahayana umat manusia hampir mencapai puncak dunia kultifasi. Namun, di tangan para pemimpin klan ras primordial ini, mereka seperti semut. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Lari panjang. Pemimpin klan penyihir tersenyum lembut. Ada begitu banyak manusia. Apakah ras naga akan melindungi mereka semua? Pemimpin klan gagak emas mengepakkan sayapnya dan meraih patriark manusia di udara. Mencabik-cabiknya saat dia mencibir. Apakah ras naga ingin bergabung dengan ras manusia? Ha ha ha. Menarik. Ras naga ingin bergabung dengan sekelompok semut. Long Ran terdiam. Men Feng mengirim transmisi suara. Long Ran, haruskah kita menyerah? Keberuntungan umat manusia habis pada generasi ini. Tidak mungkin kita bisa bertahan melawan kebangkitan ras primordial. Petik 2. Ini adalah nasib umat manusia. Mata banyak pembudidaya memuntahkan amarah. Namun, pada saat itu, tidak ada yang bisa melangkah maju. Bahkan leluhur manusia tidak dapat bertahan melawan satu gerakan pun dari para pemimpin klan ras primordial. Jika mereka menonjol, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Marah. Seorang patriark raksasa mencibir, tidak ada gunanya marah. Kaisar manusia dari generasi ini semuanya sampah. Banyak pembudidaya diam. Meskipun martabat ras manusia diinjak-injak tanpa ampun oleh ras primordial, tidak ada kaisar ras manusia yang muncul. Kemarahan di mata banyak kultifator berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi kekecewaan, kesedihan dan akhirnya kebingungan. Jadi bagaimana jika kaisar umat manusia ada di sini? Kaisar biasa dari ras manusia tidak bisa bertahan melawan para ahli dari ras primordial sama sekali. Lebih penting lagi, kaisar ras primordial belum muncul. Jika kaisar dari ras primordial muncul, siapa yang bisa bertahan melawan mereka? Mungkin, kaisar ras manusia sudah menyerah pada ras manusia di daratan Tianhuang. Mungkin, kaisar umat manusia sudah siap untuk menjalani kesengsaraan di medan perang kuno dan meninggalkan tanah ini. Mungkin, ini adalah nasib umat manusia. Para pembudidaya dari sekte dan faksi utama berdiri di Istana Enigma dengan tatapan tumpul dan keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Hanya tubuh sejati naga Phoenix yang mengepalkan tinjunya. Dia tidak percaya bahwa semua kaisar umat manusia akan meninggalkan semua makhluk hidup di dunia. Seseorang pasti akan melangkah maju. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Bab 1625 Peringkat Kekuatan Surgawi Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di cakrawala Istana Enigma dan cahaya kemasan yang menyelaukan meledak dari dalam, menyelimuti seluruh pegunungan yang memperluas surga. Kekuatan yang sangat menakutkan turun. Bahkan para pemimpin klan dari ras primordial yang hadir pun terkejut. Hmm, aura seorang kaisar. Mustahil, bagaimana umat manusia memiliki kaisar yang begitu kuat. Para pemimpin klan dari ras primordial tercengang dan secara naluriah mendongak. Sebuah gulungan raksasa sepanjang puluhan kaki terbang keluar dari celah dan bersinar dengan cahaya kemasan. Bahkan ada nama yang muncul samar di gulungan itu. Gulungan sepanjang puluhan kaki melayang di atas Istana Enigma seperti seorang kaisar yang turun secara pribadi dengan kekuatan yang merajalela yang menekan delapan tempat sunyi. Bahkan para ahli dari ras primordial pucat di bawah gulungan raksasa. Peringkat kekuatan surgawi Beberapa leluhur Istana Enigma berseru kegirangan. Peringkat kekuatan surgawi telah turun. Para ahli dari ras primordial menyipitkan mata mereka dan menyalurkan kidarah mereka untuk bertahan melawan kekuatan peringkat kekuatan surgawi dengan tatapan ganas. Peringkat kekuatan surgawi adalah daftar peringkat di medan perang kuno dan didirikan oleh Peri Linglong. Namun, itu disempurnakan oleh kaisar manusia secara pribadi. Peringkat kekuatan surgawi adalah senjata kaisar sejati. Peringkat kekuatan surgawi selalu menjaga medan perang kuno. Terlepas dari kenyataan bahwa ada segel yang sangat kuat di medan perang kuno, alasan lain mengapa para ahli dari ras primordial tidak dapat memasuki medan perang kuno juga karena keberadaan peringkat kekuatan surgawi ini. Sejak perang kuno, peringkat kekuatan surgawi tidak pernah meninggalkan medan perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan peringkat kekuatan surgawi untuk meninggalkan medan perang kuno dan turun di Istana Enigma pada saat seperti itu. Tubuh sejati naga phoenix disegarkan dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini kartu truf Istana Enigma? Sejak awal, pendongeng tidak muncul. Tubuh sejati naga phoenix percaya bahwa bahkan jika semua kaisar meninggalkan umat manusia, pendongeng pasti tidak akan melakukannya. Beraninya peringkat yang buruk mencoba menekan enam ras primordial kita. Betapa menggelikan. Seorang patriark raksasa berteriak dan sosoknya melintas. Sayap di belakang punggungnya memanjang dan dia berubah menjadi cahaya gelap. Memegang dua pedang di tangannya, dia menyerbu menuju peringkat kekuatan surgawi. Berdengung. Peringkat kekuatan surgawi bergetar dan melepaskan seberkas cahaya keemasan yang mengenai cahaya gelap. Sosok patriark raksasa muncul seketika. Tepat di depan semua raksasa, patriark meledak menjadi kabut darah. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut. Patriark raksasa adalah mahayana tahap akhir. Kekuatannya setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. Namun, patriark raksasa itu diiris menjadi kabut darah oleh seberkas cahaya keemasan dari peringkat kekuatan surgawi. Astaga! Roh esensi dari patriark raksasa terbang keluar dan menyalurkan darah kelahiran kembali untuk dengan cepat membentuk tubuhnya dengan ketakutan yang tersisa. Beruntung dia bereaksi cukup cepat. Kalau tidak, dia mungkin telah terbunuh oleh cahaya keemasan sebelumnya. Berdengung! Peringkat kekuatan surgawi bergetar sekali lagi. Cahaya keemasan lainnya turun. Patriark raksasa baru saja menyulap tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia ditusuk oleh cahaya keemasan. Tubuhnya hancur dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Seorang patriark mahayana raksasa tahap akhir telah mati. Banyak pembudidaya bersorak dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka telah ditekan oleh aura para leluhur ras primordial terlalu lama dan hampir tidak bisa bernapas. Sekarang setelah senjata kaisar, peringkat kekuatan surgawi, telah turun, mereka disegarkan. Sekelompok semut. Untuk apa kamu berteriak? Petik 2 Seorang patriark anggur darah marah dan menyalurkan ratusan tanaman merambat darah yang dibebankan ke para pembudidaya dari sekte-sekte utama. Berdengung. Peringkat kekuatan surgawi bergetar dan lampu kemasan bersinar. Cahaya kemasan menghujani dengan lebat dan menyelimuti para ahli dari enam ras primordial dengan aura yang sangat menakutkan. Bang, bang, bang. Banyak leluhur dari ras primordial melepaskan harta dharma mereka dengan tergesa-gesa dan menyalurkan ki darah mereka, melepaskan kekuatan suci mereka untuk melawan cahaya kemasan. Kekosongan bergetar. Beberapa ras primordial tidak dapat bertahan melawannya dan terbunuh di tempat oleh cahaya kemasan dari peringkat kekuatan surgawi. Meskipun beberapa leluhur dari ras primordial berhasil menghindari malapetaka, tubuh mereka juga tertusuk oleh cahaya kemasan. Kroesensi mereka melarikan diri dan mereka harus merestrukturisasi tubuh mereka sekali lagi, menyebabkan mereka menjadi sangat pucat. Enam ras primordial berada dalam kekacauan. Tubuh sejati naga Phoenix juga bersemangat ketika dia melihat itu. Hantu berambut merah berkata dengan tegas, seseorang harus mengendalikan peringkat kekuatan surgawi. Jika saya tidak salah, itu seharusnya menjadi kaisar dari ras manusia Anda. Petik 2. Ya, Men Feng mengangguk. Serangan oleh Divine Power Ranking jelas ditargetkan dan tidak ditujukan kepada kita. Kekuatan peringkat kekuatan surgawi terlalu kuat. Longran merasakan sejenak dan tiba-tiba berkata, Saya rasa sepuluh kaisar diperlukan untuk mengendalikan senjata kaisar ini. Sayangnya, peringkat kekuatan surgawi ini saja tidak cukup. Men Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Peringkat kekuatan surgawi bergetar terus-menerus dan sinar cahaya kemasan turun. Para pemimpin klan dari enam ras primordial bergabung dan menyalurkan kekuatan surgawi bawaan mereka untuk bertahan melawan sebagian besar serangan. Mereka sudah setara dengan peringkat kekuatan surgawi dan tidak dirugikan. Pemimpin klan gagak emas berkata dengan dingin, Tidak heran kaisar umat manusia tidak muncul. Mereka bersembunyi di kegelapan dan memanggil senjata kaisar itu. Huff! Pemimpin klan penyihir mencibir, Senjata kaisar ini ditinggalkan oleh kaisar manusia saat itu. Kaisar ras manusia di generasi ini tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Mari kita lihat berapa lama lagi anda kaisar umat manusia bisa bertahan. Para pemimpin klan dari ras primordial bergabung dan melakukan serangan balik, melepaskan cahaya surgawi yang kuat yang menghantam peringkat kekuatan surgawi secara terus-menerus. Cahaya pada peringkat kekuatan surgawi bergetar dan kekuatannya tidak tampak menakutkan seperti sebelumnya. Saat itu, hantu muncul di atas peringkat kekuatan surgawi. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan punggungnya menghadap makhluk hidup dari 10 ribu ras. Ketika mereka melihat pandangan belakang itu, para ahli dari ras primordial bergidik dengan ekspresi bingung, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ini. Aura ini. Saat itu, sosok itu berbalik perlahan dan memelototi para ahli dari enam ras primordial. Matanya dalam dan berisi keinginan tertinggi. Saat sosok itu berbalik, keheningan terjadi. Bola mata para ahli dari enam ras primordial mengerut dengan keras. Banyak ahli Mahayana tahap akhir dari ras primordial sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan jatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras. Bahkan Longran dan Menfeng bergidik dan mata mereka dipenuhi kejutan tak berujung saat mereka bergumam, kaisar manusia abadi. Tubuh sejati naga Phoenix melihat hantu itu juga dengan ketidakpercayaan di matanya. Dia telah melihat gambar kaisar manusia di banyak buku kuno. Tapi sekarang, kaisar manusia abadi benar-benar muncul di hadapannya dan 10 ribu kali lebih mengejutkan daripada gambar. Banyak pembudidaya berlutut secara emosional. Gedebuk, gedebuk. Para pembudidaya manusia bukan satu-satunya, makhluk hidup dari 10 ribu ras berlutut di tanah juga. Enam ras primordial juga tidak dapat menahan tekanan dari hantu kaisar manusia dan berlutut di tanah. Bab 1626 Kekuatan Kaisar Manusia Bagaimanapun, ini hanyalah hantu dan jelas bukan tubuh sejati dari kaisar manusia abadi. Meski begitu, hantu itu gigih dan memandang rendah semua kehidupan. Tatapannya dalam dan mengandung kekuatan kaisar yang tak tertandingi. Tekanan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kaisar umat manusia yang telah memahami dua atau tiga kekuatan suci tertinggi. Ini adalah kekuatan sejati kaisar manusia. Kaisar manusia memerintah para kaisar. Melawan kekuatan kaisar manusia, baik itu kaisar ras manusia atau ras primordial, mereka semua harus sujud. Turunnya peringkat kekuatan surgawi saja tidak cukup untuk menekan para ahli dari enam ras primordial. Namun, setelah hantu kaisar manusia muncul, bahkan para pemimpin klan dari enam ras primordial mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka dan bergidik. Hantu itu membangkitkan ketakutan di kedalaman ingatan para ahli ras primordial. Dalam buku-buku kuno ras primordial, ada juga banyak legenda tentang kaisar manusia abadi. Untuk ras primordial, kaisar manusia abadi bahkan lebih menakutkan daripada tabu. Dalam perang kuno saat itu, kaisar manusia menekan kaisar dari ras primordial dan berhasil membalikkan keadaan sendirian. Bagi ras primordial, kaisar manusia abadi adalah mimpi buruk yang tidak bisa dibubarkan. Meskipun para ahli dari ras primordial belum pernah melihat kaisar manusia atau melawannya di generasi ini, ketakutan mereka terhadapnya telah lama meresap ke dalam jiwa mereka. Gedebuk, gedebuk. Para ahli dari ras primordial berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan. Di antara ras primordial, satu-satunya yang bisa bertahan adalah para pemimpin klan. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah aura kaisar manusia abadi. Tidak ada kesalahan tentang itu. Pikiran para pemimpin klan dari ras primordial berada dalam kekacauan dan wajah mereka pucat. Meski masih bisa berdiri, mereka tidak berani menatap sosok tinggi dan terhormat itu, apalagi menatap tatapannya. Kaisar manusia belum mati. Kaisar manusia adalah ahli tertinggi di era kuno dan sudah lama sejak itu. Memikirkan bahwa kaisar manusia masih hidup. Lebih penting lagi, keributan 10 ribu ras bertemu tampaknya telah membuat kaisar manusia khawatir sehingga hantu turun dan mengejutkan dunia. Meskipun itu hanya hantu, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Sepanjang sejarah, semua orang takut akan kekuatan kaisar manusia. Di sebuah istana di kedalaman Istana Enigma, enam sosok duduk dalam posisi lotus di dalam dan menyalurkan roh esensi mereka. Mereka memancarkan aura yang kuat dan kekuatan kaisar terpancar. Mereka adalah enam kaisar umat manusia. Salah satunya adalah pendongeng Istana Enigma. Selain pendongeng, jubah lima kaisar lainnya berbeda, jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang berbeda. Di samping enam kaisar berdiri seorang pembudidaya berjubah abu-abu berwajah pucat tanpa janggut, itu adalah Lin Suanji. Pada saat itu, enam kaisar menyalurkan roh esensi mereka pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia melalui kekosongan, mengendalikan peringkat kekuatan surgawi di atas Istana Enigma. Peringkat kekuatan surgawi dibawa keluar dari medan perang kuno oleh pendongeng dan yang lainnya. Enam kaisar pucat dan basah oleh keringat, sedikit gemetar. Peringkat kekuatan surgawi adalah senjata kaisar yang disempurnakan oleh kaisar manusia. Dalam keadaan normal, itu akan membutuhkan setidaknya 10 kaisar dari umat manusia untuk mengontrol peringkat kekuatan surgawi. Meskipun ras manusia melemah dan kekayaan mereka lemah pada generasi ini, masih ada sekitar 30 kaisar. Namun, tidak setiap kaisar bersedia meninggalkan hidup mereka dan memilih untuk bertarung melawan enam ras primordial tanpa syarat. Semuanya sudah berkultivasi keranah kaisar. Satu langkah lagi dan mereka akan dapat meninggalkan daratan Tianhuang. Namun, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan ras primordial. Jika mereka terluka parah, pasti tidak akan ada harapan bagi mereka untuk melewati transendensi kesengsaraan. Jika mereka mati dalam pertempuran ini, tahun-tahun kultivasi mereka akan hancur dalam semalam. Mudah untuk membuat pilihan antara mana yang lebih penting. Sebenarnya, bahkan di zaman kuno, tidak semua kaisar bisa berkumpul dan bertarung melawan ras primordial. Hanya karena kaisar manusia abadi muncul entah dari mana dan mengejutkan darat Antianhuang dengan kekuatan tempur tertingginya, para kaisar dapat bergabung. Pada generasi ini, Pendongeng jelas tidak memiliki prestise kaisar manusia abadi. Meski begitu, selama beberapa tahun ini, ada lima kaisar umat manusia yang bersedia untuk menonjol dan berjuang demi harapan samar umat manusia. Pendongeng tahu betul bahwa jika umat manusia bertarung melawan ras primordial di generasi ini, mereka pasti akan menderita kekalahan telak tanpa ada peluang untuk menang. Dalam pertemuan 10 ribu ras ini, hanya ada enam kaisar yang ditambahkan bersama-sama. Saat mereka muncul, mereka pasti akan dikelilingi oleh kaisar dari ras primordial. Itulah alasan mengapa Pendongeng memberikan keterampilan rahasia ini kepada lima kaisar sehingga mereka dapat memanggil peringkat kekuatan surgawi bersama-sama untuk menekan musuh yang kuat. Itu adalah beban yang sangat besar bagi enam kaisar yang mengendalikan peringkat kekuatan surgawi. Mereka sudah pada batas mereka bertahan melawan para ahli dari ras primordial sejenak. Jika mereka terus mengendalikan divine power ranking dengan paksa dan melepaskan divine power mereka, esens spirit dari enam kaisar mungkin akan retak terlebih dahulu, menyebabkan luka parah. Lin Suanji menggosok tangannya di samping, tampak cemas tetapi tidak dapat membantu. Saat itu, keributan terjadi di atas istana enigma saat hantu raksasa turun. Itu melihat ke bawah ke dunia dan kekuatannya menyapu sembilan langit, menyebabkan dunia bergetar. Ketika mereka melihat hantu itu, Pendongeng dan kaisar lainnya bergidik dan hampir menangis secara emosional. Kaisar Manusia Abadi Mungkinkah kaisar manusia merasakan bahaya umat manusia dan melepaskan jejak abadinya untuk turun ke daratan Tianhuang untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Itu pasti masalahnya. Ras manusia adalah diselamatkan. Kaisar sangat emosional dan melayang ke udara. Ada yang tidak beres. Saat itu, Pendongeng secara bertahap menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya. Memang, itu hantu kaisar manusia. Namun, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2 Bagaimana bisa itu tidak berhubungan dengan kaisar manusia? Seorang kaisar berteriak, Aku bisa merasakan bahwa aura yang dilepaskan oleh hantu itu adalah aura kaisar manusia abadi. Selain kaisar manusia, siapa lagi yang bisa menyulap sosoknya dengan aura yang identik? Siapa lagi selain kaisar manusia yang bisa melepaskan kekuatan dan bantalan itu? Kaisar lainnya menganggup juga. Masih ada yang tidak beres. Pendongeng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Aura yang dilepaskan oleh hantu itu identik dengan kaisar manusia abadi. Namun, tampaknya tidak memiliki teknik dao dan dharma dari kaisar manusia. Selanjutnya, jika kaisar manusia benar-benar muncul, dia pasti telah menekan ras primordial sejak lama. Mengapa dia berdiri di sana tanpa bergerak? Petik 2 Kaisar juga mengerutkan kening. Meskipun hantu kaisar manusia turun dengan kekuatan yang tak tertandingi yang mengejutkan 10 ribu ras, dia tidak menyerang sepanjang waktu. Itu memang aneh. Namun, jika bukan karena metode kaisar manusia, siapa yang bisa menyulap hantu kaisar manusia? Terlebih lagi, itu sangat realistis bahkan oranya pun identik. Seorang kaisar bertanya. Si pendongeng merenung sejenak, ada harta karun yang memang bisa menyebabkan pemandangan seperti itu. Sejak zaman kuno, istana kaisar manusia telah muncul 8 kali. Dalam penampilan ke-8 yang terjadi pada generasi ini, penerusnya adalah Desolate Marsial dan Pure Maiden dari Sekte Iblis, Ji Yaoyan. Ketika istana kaisar manusia turun untuk ke-7 kalinya sekitar 40 ribu tahun yang lalu, harta karun yang diturunkan di dalamnya adalah cermin kaisar manusia. Bab 1627 menghancurkan pantom. Cermin kaisar manusia. Kaisar sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Salah satu kaisar berkata, saya pernah mendengar tentang harta itu sebelumnya. Maksudmu penerus istana kaisar manusia memanggil cermin kaisar manusia dan menyihir hantu kaisar manusia di atas istana enigma? Itu mungkin Ayuro, pendongeng berhenti sejenak dan mengubah topik pembicaraan. Namun, penerus yang memperoleh cermin kaisar manusia 40 ribu tahun yang lalu seharusnya sudah mati. Siapa itu? Murid tituler dari Biara Daming, Biksu Daming. Oh, dia. Dia memang telah meninggal selama bertahun-tahun. Seorang kaisar melanjutkan, kalau begitu, harta ini pasti jatuh ke tangan orang lain karena suatu kebetulan yang aneh. Orang lain berkata, tidak peduli siapa yang mengendalikan cermin kaisar manusia. Fakta bahwa dia mampu menonjol untuk membantu umat manusia pada saat kritis ini menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada kaisar yang menyembunyikan diri. Aku khawatir tentang hal lain. Pendongeng berkata dengan cemas, karena itu adalah hantu yang disulap oleh cermin kaisar manusia, itu berarti tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Jika aku bisa melihatnya, kaisar dari ras primordial juga bisa. Keturunan tiba-tiba dari hantu kaisar manusia menekan ras primordial untuk saat ini. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama situasi ini bisa bertahan. Mendesah. Kaisar lain menghela nafas. Sedikit keterlambatan berarti, ku rasa bagaimana jika kaisar dari ras primordial turun? Kaisar lain tiba-tiba bertanya. Seketika, Aula menjadi sunyi. Sesaat kemudian, pendongeng itu tersenyum, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu, dan memberi isyarat kepada Lin Suanji. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pendongeng generasi ini. Orang tua, kamu Ayuro. Lin Suanji sudah menyadari sesuatu dan sepertinya dia ingin membujuk. Namun, dia diinterupsi oleh pendongeng sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya sudah memutuskan. Ini mungkin harapan terakhir umat manusia. A. Yuro. Istana Enigma. Makhluk hidup dari 10 ribu ras berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan, tidak berani melihat sosok di langit. Di sisi lain, para pemimpin klan dari ras primordial bisa berdiri dan menyalurkan kidarah mereka untuk bertahan melawan kekuatan dahsyat hantu kaisar manusia. Hantu kaisar manusia ini. Namun, setelah beberapa saat, hantu berambut merah itu mencuri pandang dan sedikit mengeringit, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kaisar dari enam ras primordial juga melihat ke atas. Kaisar manusia belum mati. Kaisar manusia adalah orang yang merasakan bahaya istana enigma dan mengungkapkan tiruannya untuk turun ke daratan Tianhuang. Turunnya peringkat kekuatan surgawi dilakukan oleh kaisar manusia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan, menyebabkan kegemparan. Awalnya, makhluk hidup dari 10 ribu ras bingung tentang apa yang terjadi dengan hantu kaisar manusia. Suara itu menerangi hati makhluk hidup dari 10 ribu ras. Para pemimpin klan dari ras primordial terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa peringkat kekuatan surgawi dilakukan oleh kaisar umat manusia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu dilakukan oleh kaisar manusia. Di antara kerumunan, hanya tubuh sejati naga Phoenix yang curiga saat mendengar suara itu. Itu karena dia tahu bahwa itu adalah suara Lin Suanji. Apa yang dikatakan Lin Suanji jelas bukan kebenaran. Saat itu, Lin Suanji mengubah posisinya dan berteriak dengan suara yang berubah, beraninya kalian semua. Kenapa kamu tidak berlutut saat melihat kaisar manusia? Petik 2 Mungkin karena mendengar kata-kata Lin Suanji, sosok agung di udara benar-benar bergerak dan maju selangkah. Ledakan, ledakan, langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan surgawi tertinggi turun dan peringkat kekuatan surgawi bersinar dengan cahaya surgawi sekali lagi. Para pemimpin klan dari Ras Primordial mengangkat kepala mereka secara naluriah. Ketika mereka bertemu dengan tatapan kaisar manusia, ekspresi mereka berubah dan mereka ketakutan. Melawan aura dan tekanan kaisar manusia, mereka tidak bisa menahannya sama sekali dan berlutut di tanah satu demi satu. Bahkan hantu berambut merah dan menfeng berlutut. Keganasan kaisar manusia terlalu besar. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani meremehkan hantu yang muncul. Jika hantu itu mewarisi teknik dao dan dharma dari kaisar manusia, itu mungkin bisa membunuh semua ahli dari Ras Primordial yang ada dengan satu jari. Siapa yang berani mengatakan bahwa Ras Manusia tidak memenuhi syarat? Lin Suanji meraum. Alasan mengapa perdamaian tidak dapat dinegosiasikan pada pertemuan 10 ribu perlombaan adalah karena di dalam hati enam Ras Primordial, tidak ada dari mereka yang menerima Ras Manusia sebagai lawan yang memenuhi syarat. Di mata enam Ras Primordial, manusia adalah semut dan tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang hantu kaisar manusia telah muncul dan tiba di Istana Enigma, semua ahli dari Ras Primordial yang mengejek Ras Manusia sebelumnya harus berlutut di tanah. Lin Suanji tahu kapan harus berhenti dan tidak terus mendorong. Dalam sekejap, dia tiba di samping tubuh sejati naga Phoenix. Kakak Lin, apakah kamu yang menciptakan hantu kaisar manusia ini? Tubuh sejati naga Phoenix bertanya dengan transmisi suara. Tidak. Lin Suanji menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak berpikir itu akan bisa bertahan lebih lama lagi. Paling-paling itu hanya bisa menunda beberapa saat lagi. Petik 2. Huff. Saat itu, harum dingin terdengar dari kehampaan. Sosok yang dipenuhi dengan cahaya surgawi yang cemerlang muncul di langit Istana Enigma dari udara tipis, menghadapi hantu kaisar manusia dengan aura yang sangat menakutkan. Kidara emas sosok itu melonjak dan tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi seperti dewa yang tidak bisa diabaikan. Seorang kaisar dari Ras Dewa. Keributan di Istana Enigma akhirnya memprovokasi Ras Kaisar Dewa. Bahkan kaisar paling biasa dari Ras Primordial setara dengan kaisar ras manusia yang telah memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi dalam hal kekuatan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan. Ini sudah berakhir. Ketika Lin Suanji melihat itu, dia meringis. Aku khawatir kita tidak akan bisa memalsukannya lagi. Ras Kaisar Dewa berhadapan dengan hantu kaisar manusia tanpa rasa takut dan tidak dirugikan dalam hal. Aura. Berhenti berakting. Kaisar Ras Dewa memelototi hantu kaisar manusia untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia mencibir dan menyerang tiba-tiba. Ledakan. Dia tiba di depan hantu kaisar manusia dan meninju, menghancurkannya. Banyak pembudidaya berbalik secara naluriah. Mereka menyaksikan tanpa daya saat sosok agung kaisar manusia dihancurkan menjadi ketiadaan oleh satu pukulan dari Kaisar Ras Dewa. Hati banyak pembudidaya tenggelam secara bertahap. Hati banyak pembudidaya tenggelam secara bertahap. Cahaya di mata mereka secara bertahap meredup juga. Pukulan itu tampaknya telah menghancurkan harapan terakhir umat manusia. Sungguh memalukan. Kaisar Ras Dewa melihat ke bawah pada banyak ras primordial yang berlutut dan berteriak. Kalian semua, berdiri. Memikirkan bahwa kamu akan takut sedemikian rupa atas trik yang dimaksudkan untuk membingungkan kalian. Petik 2 Meskipun dia mengatakan itu, pada kenyataannya, dia terkejut saat hantu kaisar manusia turun dan hampir berlutut di tanah juga. Saat hantu kaisar manusia hancur, di sebuah gua rahasia di Heaven Expanding Mountain Rang. Seorang pria dengan rambut panjang bergoyang dan mendengus. Mendesah. Pria berambut panjang itu menghela nafas dengan lembut dan rambutnya yang panjang bergoyang, memperlihatkan bekas luka darah di glabelanya. Dia menurunkan cermin kuno di tangannya perlahan dan bergumam, aku sudah mencoba yang terbaik. Sisanya terserah takdir. Bab 1628 Pertempuran Kaisar Langit di atas Istana Enigma Ketika Kaisar Ras Dewa turun, 10 ribu ras tunduk dengan hormat. Banyak pembudidaya putus asa. Istana Enigma telah menyebabkan keributan besar dan bahkan mengeluarkan peringkat kekuatan surgawi dari medan perang kuno. Bahkan hantu kaisar manusia terungkap tetapi dihancurkan tanpa ampun oleh Kaisar Ras Dewa. Apakah ras manusia akan ditekan oleh enam ras primordial di generasi ini? Apakah umat manusia akan kembali ke masa tragis diperbudak oleh enam ras primordial sebagai makanan di era primordial? Salam, Kaisar Dewa Dunia melolong. Banyak ahli ras dewa berteriak. Kaisar Dewa Dunia melolong berjalan perlahan dari cakrawala selangkah demi selangkah. Namun, tidak ada yang berani mendesaknya dengan ekspresi tidak sabar. Huff. Dia mendengus dingin, kalian benar-benar mampu. Kalian semua berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dan bahkan gagal untuk menekan sekelompok semut manusia. Kaisar Dewa Dunia melolong. Pemimpin klan dewa menunjuk hantu berkepala merah itu dengan tergesa-gesa. Bukannya kami tidak berguna, ini karena ras naga masuk dan menciptakan pembantaian. Kalau tidak, kita akan menekan manusia itu sejak lama. Perlombaan Naga Tatapan Kaisar Dewa Dunia melolong beralih ke hantu berambut merah dan dia berkata perlahan, karena ras naga bertekad untuk berperang melawan enam ras primordial, tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menghancurkan ras nagamu dulu. Hantu berkepala merah menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Pertemuan sepuluh ribu ras belaka menyebabkan keributan besar sehingga bahkan Kaisar pun khawatir. Enam ras primordial, berapa banyak Kaisar yang tersisa di sekitar kalian? Kenapa kalian tidak menunjukkan diri kalian sendiri? Karena aku di sini, tidak perlu ada Kaisar dari enam ras primordial lainnya untuk muncul. Kaisar Dewa Dunia melolong berkata dengan acuh tak acuh. Aku sendiri sudah cukup untuk menyapu semua Kaisar umat manusia. Aku akan membunuh siapa saja yang berani tampil. Nada dari Howling World God Emperor dipenuhi dengan keyakinan yang luar biasa saat dia menyatakan dengan bangga, hari ini, bahkan tanah suci umat manusia, Istana Enigma, harus tunduk padaku. Itu sangat sunyi di seluruh Istana Enigma. Tidak ada yang berani membantah atau menanyainya. Ras Dewa pasti memiliki lebih dari satu Kaisar. Kaisar Dewa Dunia melolong juga bukan Kaisar terkuat dalam ras Dewa. Meski begitu, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk menekan semua Kaisar umat manusia dan tidak ada yang bisa melawannya. Banyak pembudidaya menundukkan kepala mereka dengan ekspresi yang hilang. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa mulai hari ini, umat manusia mungkin akan kembali ke periode gelap era primordial. Ada kemungkinan besar bahwa hasil umat manusia akan lebih buruk karena perang kuno. Betapa sombongnya. Saat itu, sebuah suara tua terdengar. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras terkejut. Seseorang benar-benar berani mengatakan sesuatu seperti itu melawan kekuatan yang kuat dari Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan itu? Bahkan Kaisar mistik dari ras manusia generasi ini mungkin tidak berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Hmm. Tatapan Kaisar Dewa Dunia melolong terfokus saat dia berkata dengan dingin, siapa yang berbicara? Keluarlah! Ledakan! 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 Tiba-tiba, ledakan memekakan telinga mengguncang seluruh Heaven Expanding Mountain Range. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras tidak dapat menstabilkan diri mereka sendiri dan tubuh mereka bergoyang. Retakan raksasa muncul di tanah Heaven Expanding Mountain Range, memancarkan aura yang menakutkan dan kuno. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, seekor naga dewa raksasa menyerbu keluar dari bawah Heaven Expanding Mountain Range. Mengangkat bahunya yang panjangnya ribuan kaki, kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan debu mengepul. Naga surgawi melayang di atas istana enigma dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi yang gemetar yang bahkan menekan aura Kaisar Dewa Dunia melolong. Seorang Kaisar dari ras naga. Ini, naga melebarkan mata mereka dengan tidak percaya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa naga suci yang menakutkan sedang tidur di bawah istana enigma. Little Fatih, Demones Jidan yang lainnya secara alami tahu tentang itu. Kembali ketika mereka bertarung di luar istana enigma, naga tua ini muncul sekali. Namun, naga surgawi tampak agak tua dan telah hidup untuk waktu yang lama. Meskipun janggutnya telah memutih, matanya masih bersinar terang dengan cahaya surgawi. Siapa kamu? Kaisar Dewa Dunia melolong juga mengerutkan kening dan berteriak. Umur ras naga bahkan lebih lama dari ras dewa. Bahkan dengan pengalaman Kaisar Dewa Dunia melolong, dia tidak bisa mengenali naga tua ini. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Naga tua itu berkata perlahan, yang harus kamu ketahui adalah selama aku masih di enigma palace, kamu harus patuh, apalagi meratakan enigma palace. Meskipun nada naga tua itu tenang, kata-katanya bahkan lebih mendominasi daripada Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Hal lama, kidarahmu lemah. Berapa banyak umur yang tersisa. Kaisar Dewa Dunia melolong mencibir, izinkan saya menyarankan Anda untuk kembali dan berbaring dengan patuh. Jangan jadi orang yang sibuk. Kalau tidak, tulang lamamu akan hancur berantakan. He he. Naga tua itu juga tertawa. Jika itu adalah Kaisar Dewa Surgawi dari ras dewa, dia mungkin memenuhi syarat untuk mengatakan itu kepadaku. Nak, kamu jauh dari itu. Petik 2. Wajah Kaisar Dewa Dunia yang melolong menjadi gelap. Sebagai seorang Kaisar, dia secara alami merasa terhina ketika seseorang menyebutnya sebagai anak kecil di depan semua orang. Benda lama. Dia berkata perlahan, pikirkan kata-katamu, jangan paksa aku untuk membunuh seekor naga secara pribadi. Apakah begitu? Naga tua itu menghela nafas dengan lembut. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Sebelum kalimatnya selesai, naga tua itu mengayunkan tubuhnya yang tingginya ribuan kaki dan tiba-tiba menukik ke bawah. Aura tragis yang tak tertandingi melonjak saat bayangan besar turun dan ekspresi Kaisar Dewa Dunia melolong berubah. Dia tidak berani gegabuh dan mengalirkan kidarahnya dengan tergesa-gesa. Menghentakkan kakinya di tanah, dia melompat dan menyerbu ke arah naga tua itu. Ledakan. Kaisar Dewa Dunia melolong dan lelaki tua itu bertabrakan dengan ledakan keras. Langit dan bumi bergetar. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras mundur terus-menerus dari medan perang. Gempa susulan dari kekuatan yang dilepaskan oleh kedua Kaisar sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup menjadi debu. Bahkan leluhur Mahayana akan kesulitan keluar hidup-hidup jika mereka terlibat secara tidak sengaja. Bang! Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh menabrak tanah, menciptakan lubang besar dengan debu dan kerikil berterbangan kemana-mana. Dalam bentrokan langsung itu, Kaisar Dewa Dunia yang melolong adalah yang dirugikan. Tidak disangka akan ada Kaisar yang begitu kuat di ras naga kita. Naga leluhur berkata dengan lembut, mengapa kita belum pernah mendengar tentang naga tua ini sebelumnya? Naga tua ini mungkin bahkan lebih tua dari kakekmu. Hantu berkepala merah itu merenung sejenak. Aku menduga di ahli dari generasi yang sama dengan Kaisar Naga Chen dari ras naga kita. Naga-naga itu terkejut. Kaisar Naga Chen adalah nama kuno dan keberadaan yang kuat yang bahkan banyak naga tidak tahu. Namun, banyak naga leluhur tahu bahwa Kaisar Naga Chen adalah Kaisar terkuat di ras naga generasi ini. Kaisar Dewa Surgawi dari ras dewa, Kaisar Api Gagak Emas dari ras Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka dari ras penyihir adalah Kaisar terkuat di generasi ini. Namun, Kaisar Naga Chen adalah eksistensi yang bisa melawan mereka bertiga. Bab 1629 Koeksistensi 10.000 Ras Ledakan Lubang berbentuk manusia meledak dan Kaisar Dewa Dunia melolong menyerang. Dia menyalurkan fenomena blutlinnya dan menciptakan piramida raksasa, menyerang naga tua itu. Bang! Naga tua itu mengayunkan ekor naga tebalnya yang dipenuhi dengan sisik naga dan mencambuk fenomena blutlin dari Howling World God Emperor dengan keras, menghancurkannya. Kaisar Dewa Dunia melolong bergidik dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Astaga! Cakar naga tua itu turun dan cakarnya yang tajam mengiris kehampaan beberapa kali, meraih kepala Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Cahaya surgawi bersinar di jari Kaisar Dewa Dunia melolong dan perisai emas raksasa terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dentang! Dalam sekejap, Kaisar Dewa Dunia melolong menyalurkan kekuatan sucinya dan memicu kekuatan perisai emas raksasa, mengirimkan cahaya suci di atas kepalanya. Cakar naga dan perisai emas raksasa bertabrakan dengan suara logam. Berdengung! Berdengung! Cakar tajam naga tua itu menyapu perisai emas raksasa, meninggalkan bekas luka putih dan suara memekakkan telinga. Makhluk hidup dari 10 ribu ras mengungkapkan ekspresi sedih dan mencengkeram telinga mereka pada suara itu. Saat itu, naga tua itu mengangkat kepalanya dan meraung. Mengaung! Meskipun auman naga sudah sangat tua, itu berisi kekuatan domen suara yang menakutkan yang mengguncang dunia dan bergema tanpa henti. Untungnya, makhluk hidup dari 10 ribu ras menutupi telinga mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, auman naga itu akan melukai banyak dari mereka. Kaisar Dewa Dunia melolong mengerutkan kening dan merasakan sakit yang tak tertahankan di telinganya saat darah mengalir keluar. Darah surgawi di tubuhnya melonjak dan bergemuruh saat dia menekan rasa sakit dengan cepat dan menghentikan pendarahan. Membunuh! Dia memanggil pedang emas dan menebas dengan santai, melepaskan divine power yang sangat menakutkan yang menebas leher naga tua itu. Tubuh naga tua itu panjangnya ribuan kaki dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, mengingat tubuhnya yang besar, itu jelas tidak gesit. Tidak mungkin bagi naga tua itu untuk menghindari tebasan sepenuhnya. Naga tua itu memiliki ekspresi tenang saat mengayunkan kepala naganya sedikit. Sepasang tanduk naga di kepalanya menghalangi pedang emas. Dentang! Pedang emas itu berdiri di atas tanduk naga dan melambung tinggi bukannya memotong. Telapak tangan Kaisar Dewa Dunia melolong robek dan darah segar menetes. Dia hampir kehilangan pegangannya pada pedang emas dan pedang itu terbang dari tangannya. Cahaya surgawi meledak dari mata naga tua itu dan menyerang Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Teknik visual Saat dilepaskan oleh naga tua, teknik visual mengandung kekuatan suci yang kuat yang merobek kekosongan dan tiba dengan seketika. Mata Dewa Wah! Reaksi Kaisar Dewa Dunia melolong sangat cepat saat dua sinar emas menyelaukan keluar dari matanya, bertabrakan dengan teknik visual naga tua itu. Kedua teknik visual bertabrakan dan melepaskan cahaya gemerlap di udara yang menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh medan perang dan hampir menenggelamkan sosok Kaisar Dewa Dunia melolong. Bahkan setengah dari tubuh naga tua itu bergerak melalui cahaya yang indah, samar-samar terlihat. Bang! 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 Suara dua Kaisar yang bertabrakan bergema berulang kali dan kekosongan dipenuhi lubang oleh kekuatan mereka. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras itu emosional. Beberapa pembudidaya bahkan mungkin tidak bisa menyaksikan pertarungan antara Kaisar sepanjang hidup mereka. Bang! Tak lama, sesosok melesat keluar dari cahaya dan menabrak tanah sekali lagi, itu adalah Kaisar Dewa Dunia yang melolong. Kaisar Dewa Dunia melolong ditekan oleh naga tua Istana Enigma sekali lagi. Kali ini, pada saat Kaisar Dewa Dunia melolong berdiri, dia sudah dalam keadaan menyedihkan, terengah-engah dan penuh luka. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan yang dia miliki ketika dia tiba di Istana Enigma sebelumnya juga tidak memiliki keanggunan Kaisar yang tiada ataranya. Senior ras naga ini pasti telah memahami lebih dari satu kekuatan suci tertinggi. Hantu berkepala merah itu bergumam. Banyak naga leluhur mengangguk. Meskipun Kaisar Dewa Dunia melolong memahami kekuatan suci tertinggi dan menjadi seorang Kaisar, kekuatan tempurnya setara dengan Kaisar Umat Manusia yang memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Jika naga tua Istana Enigma memahami dua kekuatan suci tertinggi, kekuatan tempurnya akan setara dengan Kaisar Umat Manusia yang telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Saat itu, Kaisar Buddha, Kaisar Guntur dan Kaisar Pedang dari umat manusia hanya memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Namun, Kaisar Umat Manusia ini luar biasa. Meskipun mereka hanya memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi, dengan banyak kartu truf mereka yang kuat, mereka mampu menekan Kaisar biasa dari ras primordial. Sementara naga tua Istana Enigma sudah tua dan umurnya hampir habis, alasan mengapa naga itu bisa mengalahkan Kaisar Dewa Dunia melolong dengan sangat buruk adalah karena ia telah memahami kekuatan suci tertinggi tambahan. Jika naga tua Istana Enigma berada di puncaknya, itu mungkin telah membunuh Kaisar Dewa Dunia yang melolong dalam waktu yang singkat. Benda Lama Kaisar Dewa Dunia melolong memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia berkata dengan penuh kebencian, Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan penampilan enam ras primordial kami hanya dengan kamu sendiri? Tentu saja aku tidak bisa menghentikannya. Naga tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan hanya aku. Istana Enigma dan dunia kultivasi juga tidak pernah berpikir untuk menghentikan kemunculan enam ras primordial. Apa maksudmu? Kaisar Dewa Dunia melolong bertanya. Alasan mengapa Istana Enigma mengadakan temu perlombaan 10 ribu kali ini adalah karena kami ingin merundingkan perdamaian dengan ras primordial. Naga tua Istana Enigma berkata, mulai sekarang, 10 ribu ras akan hidup berdampingan di daratan Tianhuang. Ras primordial tidak harus hidup tercela di tanah terlarang dan bisa keluar sepenuhnya. Petik 2 Namun, Anda ras primordial harus menjamin bahwa Anda tidak akan menyerang dunia budidaya ras manusia atas kemauan Anda sendiri dan membantai 10 ribu ras dan pembudidaya manusia sembarangan. Jika pertempuran besar pecah, tidak ada pihak yang akan menang. Itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi makhluk hidup di daratan Tianhuang, menghasilkan sungai darah. Banyak ras akan mati sebagai hasilnya. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam perang primordial dan kuno. Bahkan ada lebih banyak ras yang layu. Kaisar Dewa Dunia melolong terdiam. Naga tua istana enigma melanjutkan, jika ras primordial dan ras manusia bertarung lagi, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian. Pada saat itu, makhluk hidup lain mungkin akan bangkit di daratan Tianhuang. Pada saat itu, ras primordial dan ras manusia akan menjadi yang ditekan tanpa ampun. Petik 2 Tubuh sejati naga Phoenix dipuji secara internal. Naga tua dari istana enigma ini adalah orang tua yang benar-benar bijaksana dengan pandangan jauh ke depan. Dia tidak tahu kebenaran perang primordial dan dia juga tidak tahu bahwa memang ada faksi besar lain yang mendambakan daratan Tianhuang dan dapat menyerang kapan saja. Namun, dia mengantisipasi kemungkinan bahaya. Jika pertempuran ini pecah dan kedua belah pihak terluka parah, daratan dewa pasti akan menyerang dan daratan Tianhuang pasti akan diperintah oleh ras dewa. Baik itu ras primordial, manusia atau makhluk hidup dari 10 ribu ras, mereka semua akan ditindas oleh ras dewa. Di bawah piramida ras dewa, jutaan pelayan dengan ekspresi kosong dan saleh berlutut di tanah. Naga tua istana enigma memiliki niat baik tetapi dia memilih orang yang salah. Kaisar Dewa Dunia melolong berasal dari ras dewa. Dia ingin melihat pertempuran besar pecah antara ras manusia dan primordial sehingga kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Dengan begitu, daratan dewa akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Fufu Saat itu, sebuah suara mengejek terdengar, bagaimana ras manusia memenuhi syarat untuk menghasilkan hasil internesin melawan enam ras primordial kita. Bab 1630 Kedatangan Kaisar Itu tidak dikatakan oleh Kaisar Dewa Dunia melolong, tetapi orang lain. Naga tua istana enigma memelototi kehampaan tidak jauh dari sana dengan ekspresi muram dan tatapan cerah. Kekosongan terbelah dan seorang pria jangkum dengan jubah tawis emas murni berjalan keluar. Rambut emasnya jatuh ke bahunya dan matanya biru, cerah seperti batu permata. Pria itu sangat tampan dan cahaya redup menyelimuti punggungnya. Hanya dengan berdiri di udara dengan tangan di belakang, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras ingin bersujud dan bersujud. Ini adalah pria yang hampir sempurna. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang dilepaskan oleh pria itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Dewa Dunia melolong dan orang tua istana enigma tidak dapat dibandingkan dengannya. Dewa Surgawi Kaisar dari Ras Dewa Salam, Kaisar Dewa Surgawi Banyak makhluk ras dewa berlutut dan bersujud serempak. Bahkan seorang seperti Kaisar Dewa Dunia melolong berlutut dengan satu lutut. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terkejut dan tidak bisa menahan tekanan, berlutut satu demi satu. Kakak, siapa itu? Sungguh aura yang menakutkan. Petik 2 Carefri mengirim transmisi suara dengan ekspresi ngeri, aku bahkan tidak bisa menggerakkan jariku di depan orang ini. Itu Kaisar Dewa Surgawi. Yinlan mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, dia seharusnya menjadi ahli terkuat dari ras dewa generasi ini. Selain itu, ada kemungkinan besar dia adalah ras dewa terkuat dalam sejarah. Saya mendengar bahwa dia memahami empat kekuatan surgawi tertinggi. Petik 2 Ketika ras dewa memahami empat kekuatan suci tertinggi, kekuatan tempur mereka setara dengan Kaisar Ras Manusia yang memahami enam kekuatan suci tertinggi. Betapa tidak terbayangkan itu. Bahkan Kaisar Manusia Abadi saat itu hanya memahami enam kekuatan suci tertinggi. Ini adalah keberadaan menakutkan yang setara dengan Kaisar Manusia Abadi. Carefri diam-diam terdiam dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kakak, di antara Kaisar terkuat dari raskun kita, apakah ada di antara mereka yang memahami empat kekuatan surgawi tertinggi? Tidak. Yin Lan berkata, dari apa yang saya tahu, Kaisar terkuat dari raskun hanya memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi. Carefri bertanya dengan kecewa, tidak ada satu pun. Apakah menurutmu begitu mudah untuk memahami kekuatan suci tertinggi? Yin Lan berkata, sepanjang sejarah, sangat sedikit monster yang berinkarnasi seperti Kaisar Dewa Surgawi. Kamu bisa menghitungnya dengan jarimu. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak terlalu memikirkan tuanmu dan nasib umat manusia? Yin Lan bertanya lagi. Mengapa? Tanya Riang. Yin Lan berkata, itu karena selain Kaisar Dewa Surgawi, ada dua Kaisar menakutkan lainnya dari enam ras primordial yang memahami empat kekuatan suci tertinggi di generasi ini. Mereka berasal dari ras gagak emas, Kaisar api gagak emas dan ras penyihir, Kaisar penyihir neraka. Kebangkitan ras primordial pada generasi ini adalah tren yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Bahkan jika umat manusia melahirkan ahli tertinggi seperti Kaisar manusia abadi, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan ini. Krisis. Ah. Care Free terkejut dan bertanya, bukankah itu berarti bahwa setiap satu dari tiga ras primordial lebih kuat dari Kun? Balapan. Betul sekali. Yin Lan berkata, itulah mengapa ras kita tidak pernah membuat pendirian untuk memihak umat manusia. Selanjutnya, pemimpin klan telah menginstruksikan berulang kali bahwa sementara kami dapat membiarkan Anda datang, Anda tidak boleh mengekspos garis keturunan dan identitas Anda. Tiga Kaisar teratas bersama dengan enam ras primordial. Care Free berkata dengan cemas, bukankah itu berarti Tuan dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Tentu saja mereka masih memiliki peluang, tapi itu kecil. Yin Lan berkata, satu-satunya cara mereka masih bisa bertarung adalah jika dua tubuh sejati Tuanmu dan tabu Divine Ho berhasil tumbuh. Namun, itu terlalu sulit. Enam ras primordial tidak akan memberi Tuanmu banyak waktu. Petik 2. Care Free terdiam. Yin Lan melanjutkan, dengan kedatangan Kaisar Dewa Surgawi, sulit untuk mengatakan apakah Tuanmu bisa bertahan hari ini. Saya rasa Kaisar dari ras primordial lainnya harus berada di dekatnya dan akan segera muncul. Petik 2. Saudara Dewa Surgawi, untuk berpikir bahwa Anda akan tiba lebih dulu. Saat itu, kekosongan lain terbuka dan sesosok berjalan keluar. Sosok itu sangat kekar. Meskipun dia berubah menjadi manusia, dia masih memiliki wajah hijau dan memamerkan taring yang sangat jelek. Kaisar Raksasa Angin Jahat Dipimpin oleh pemimpin klan raksasa, banyak raksasa berlutut di tanah dan berteriak secara emosional. Seorang kaisar dari ras raksasa telah tiba. Sesampainya di hadapan Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Raksasa Angin Jahat menangkupkan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk menyapa sambil tersenyum. Meskipun mereka berdua kaisar, Kaisar Raksasa Angin Jahat jelas berada di bawah Kaisar Dewa Surgawi. Kaisar Dewa Surgawi mengangguk sedikit kepada Kaisar Raksasa Angin Jahat. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tatapannya bergeser dan dia tersenyum lembut. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak keluar untuk menemuiku, saudara penyihir. Tiba-tiba, sesosok muncul di mana tatapan Kaisar Dewa Surgawi mendarat. Kultifator tampak hanya setengah baya dan mengenakan jubah hijau tua. Mata hijaunya yang mengerikan sangat mencolok di pipinya yang pucat. Sepasang mata hijau yang mengerikan tampak memancarkan kekuatan iblis yang aneh. Banyak pembudidaya hanya menatap sepasang mata itu sejenak sebelum tatapan mereka membeku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Di antara Raskun, bahkan Charefri melebarkan matanya dan menatap mata Kultifator ras penyihir secara naluriah. Di matanya, seolah-olah segala sesuatu dan semua makhluk hidup telah lenyap, hanya menyisakan sepasang mata hijau yang mengerikan di benaknya. Di mata Charefri, dia menyaksikan tanpa daya saat sepasang mata tertutup terus-menerus, seolah-olah akan menerobos kesadarannya. Dia tahu ada sesuatu yang salah tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Jangan lihat. Saat itu, teriakan lembut terdengar di telinga Charefri. Seseorang mengayunkan tubuhnya. Charefri bergidik dan menutup matanya tanpa ragu-ragu. Setelah tenang, Charefri membuka matanya sekali lagi dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat pembudidaya ras penyihir. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan liar. Penampilan single itu mengejutkan Charefri. Dalam waktu singkat itu, banyak makhluk hidup dari 10 ribu ras berdiri di tempat tanpa bergerak. Meskipun mereka tidak memiliki luka di permukaan, tidak ada lagi kehidupan di tubuh mereka. Bahkan ada ahli ranah leluhur di antara mereka. Mereka semua sudah mati. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa nafas. Apa yang sedang terjadi? Charefri bertanya secara naluriah dengan ekspresi pucat. Yinlan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah kaisar penyihir neraka. Makhluk hidup ini tidak tahu seberapa kuat kaisar penyihir neraka dan bahkan berani menatap matanya. Jiwa mereka ditarik olehnya dan mereka semua mati. Charefri terkejut dan merasa gentar. Jika Yinlan tidak mengingatkannya sebelumnya, dia akan direduksi menjadi mayat seperti makhluk hidup itu. Itu tidak berguna meskipun dia memiliki garis keturunan tabu. Hanya pada saat itulah Charefri benar-benar mengalami teror dari para kaisar top itu. Meskipun dia tabu, sebelum dia tumbuh lebih jauh, dia hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan mudah di mata kaisar yang kuat itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat Charefri bangun setelah lolos dari bencana, kaisar penyihir neraka yang berada di udara sedikit mengernyit dengan kilatan hijau di matanya. Dia memandang Charefri dengan penuh arti tanpa mengatakan apa-apa. Jika tidak memandang Charefri dengan penyihirnya,